Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan cara membersihkan laptop atau barang elektronik yang lain itu saya sarankan jangan pakai alkohol atau yang lain dijamin nanti malah rusak gunakan ini aja yang aman ya ya minyak kayu putih dan kapas pertama-tama langsung aja kita tuangkan minyak kayu putihnya seperti ini nggak usah banyak-banyak yang basah lalu kita langsung gosokkan aja ke layar untuk layarnya dijamin aman ya terus kalau sudah langsung pak ambil kapas lagi yang kering gosokkan lagi dibersihkan dijamin jeling jadi nggak usah banyak-banyak ya minyaknya terus yang kedua untuk bot ini yang ada bekas-bekas stiker apa-apa gitu langsung aja kita bersihkan dengan kotoran tuh kotor banget langsung kita bersihkan langsung bersih ini ya jangan terlalu basah nanti takutnya masuk ke dalam tuh ini tuh kotor banget semua nggak apa-apa ini kan kotor tuh nanti akan kelihatan tuh semua tapi yang jelas jangan banyak-banyak ini kayak ini nih oh banyak banget aduh kotor banget ini ini kan kotor tuh bersihkan pakai ini dijamin langsung bersih tuh 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 atas karena elektronik itu sangat sensitif jadi harus hati-hati ini bekas saya kasih apa ya solasi jadi ada saya lindungi pakai namanya dan itu namanya kondom plastik ya terus saya solasi jadi kotor banget terus yang ini nih dan kotor nih nggak bisa dikursikan pakai ini aja kalau sudah kotor banget ya ganti aja kapasnya apa laptopnya Cak Les yang diganti bersih langsung cering kondom plastik ya kota banget ini bersihkan bersih guys kalau sudah ambil yang kering atas yang kering gosok-gosok aja dijamin aman tapi kalau pakai alkohol saya jamin layarnya langsung ngelupas kalau pakai ini enggak gitu caranya oke semoga video-video tadi bermanfaat dan berkah bagi banyak orang terima kasih jangan lupa subscribe aktifkan loncengnya like, share, dan komen terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jadi bersih bergilau asik ya 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 Terima kasih.